Assalamualaikum Enggak bisa Eh Mas Buwan Tawa-ketawa Ayo Belum saya gak bisa masuk nih Suara Ustaz udah masuk Oh sudah ya Suaranya ini gak masuk nih Suaranya beliau gak masuk Assalamualaikum Linknya gak bisa Sudah kapasitas Sudah ini Sudah overload Assalamualaikum yang di zoom Ya udah yang instagram dulu mas Oh instagram sudah live Assalamualaikum yang di instagram Para netizen Budiman Yang semoga Yang semoga lah rahmati Malam ini insyaallah kita akan Mengkaji Tazkiatun nafas bersama dengan Masjid MRKR Yang biasanya kita Di waktu pagi Tapi kodar Allah Ada udur kita akhirnya Undur di waktu sore ini insyaallah Kita lagi menunggu koneksi dan hubungan dengan pihak masjidnya Melalui zoom Di sini sudah maksimum partisipan jadi gak bisa masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Dengar suara kami Dengar bau stengar bau steng Alhamdulillah Pak Wang ya Mangga kita mulai Pak Wang Sudah jam 8 lebih 11 Assalamualaikum Yang bisa mengambil Yang jadi hostnya Pak Yang masih terakhir kebanyakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semuanya yang ada di Instagram Saya tidak bisa menjawab satu persatu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk menjawab semua salam Yang tadi sudah disampaikan Mantum-antum Gimana kabarnya Sehat insyaallah Semoga Para santri dan para santriwati Para pencinta ilmu Dan para penikmat ilmu Siapapun yang sehat Semoga diberikan kekuatan Keberkahan Di balik setiap aktiviti Dan kegiatan Siapapun yang sakit Keluarga-keluarga kita Siapapun yang terbaring lemah Semoga segera disembuhkan oleh Allah Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa dan bekas Dan semoga diberikan ke lapangan hati Dan semoga kita senantiasa dipertemukan di dalam setiap kajian-kajian ilmu Membahas tentang satu persatu pembahasan-pembahasan tentang nasihat-nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya Di sini ada yang sedang sakit Ada yang kena COVID Semoga COVID-nya ringan COVID-nya tidak berat Semoga segera menjadi negatif kembali Insya Allah kami mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah yang memiliki arus yang aku menyembuhkan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Wang Mohon maaf Ini tadi saya baru bisa Unmute Ini saya Zoom saya Ijin bisa Bisa dimulai Saya sebenarnya ini belum bisa bergabung di Zoom-nya Karena sudah overload ya Dari meeting ini Hashtag maksimum of 100 participant Plus track Ya tapi sudah kelihatan di Apa ini ini juga Apa namanya Di Ya Di Apa live streaming kita Ustadz Oke tidak apa-apa Kalau begitu berarti saya tidak ada previewnya Khair Insya Allah Kalau tidak Ustadz bisa lewat link Youtube-nya mereka Ustadz Ya sudah ini Gak apa-apa Ya Ya Baik Ijin kita mulai Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Karena berkat rahmat Dan hidayahnya Kita dapat berkumpul kembali Di acara kitab pada malam hari ini Salawat Salam Terselah selalu kepada Nabi kita Rasul termulidia Nabi Muhammad S.A.W Serta keluarga Serta sahabat-sahabatnya Sebelumnya Bagi jamaah Nama saya Ewan Wardana Dari NMLKR Yang insya Allah Akan menjadi MC Di acara Kajian malam hari ini Alhamdulillah di hari ini Tanggal 18 Raja 14 Pertempatan dengan 19 Februari 2022 Mencintai Kebangunan Residensi Bersama Masa Mila Mengadakan kajian online Yang bertemakan Terima kasih Alhamdulillah Guru kita Ustaz Tumar Mita Sudah join di acara kita Malam hari ini Jadi tanpa Berpanjang lebar Kita langsung Nanti kita dengarkan langsung Kajian dari Ustaz Tumar Mita Dan bagi Jamaah Yang ingin Nanti Memenyampaikan Pertanyaan Mungkin bisa dapat Disampaikan Melalui Chat Di Zoom Ataupun di Youtube Streaming Live streaming Yang nanti Insya Allah Akan dibacakan oleh MC Untuk disampaikan Pertanyaannya kepada Ustaz Tumar Mita Baik Saya kira itu saja Pembukaan Dari kami Bapak dan Ustaz Bapak dan Ustaz Terima kasih Sekolah khair Pak Wang Dan seluruh para panitia Masjid MRKR Masjid Raya Kebayoran Residen Yang semoga Allah rahmati Allah berkahi Allah jadikan hati Yang saling bersaudara Semoga Para komponen-komponen Di Masjid MRKR Satu kata Satu hati Satu surah Dalam perkara apapun Karena bertemu di jalan dakwah itu Terkadang gampang Tapi menjaga komitmen Di antara Belantara ujian dan kerikel Yang pasti akan ditemui Tentunya itu perkara Yang lebih sulit Daripada berjumpa Ketika pertama kali Saya mendoakan Seluruh komponen Seluruh sahabat-sahabat kami Di Masjid MRKR Berarti Saya sudah hampir Eh Saya sudah lebih dari dua tahun Mungkin Belum mengunjungi Masjid MRKR Setelah adanya pandemi Semoga segera kita Bisa berjumpa Salah satu masjid Yang saya Sarankan kepada Teman-teman Dan sahabat kami Di Wilayah selatan Jakarta Kalau ingin untuk datang Maka tengoklah Masjid MRKR Masjid Insya Allah Yang banyak sekali Menyampaikan Tentang masalah ilmu Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inna alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wala alihi Wassahbihi Waman tabiahum Bi'isanila yawmil qiyamah Kepada seluruh Para pecinta ilmu Kepada para tamu Di teras kehidupan ilmu Kepada para santri Dan para santri wati Yang hadir pada Kesempatan malam kali ini Sebenarnya ini Merupakan waktu Yang sangat tepat Untuk menarik selimut Dan istirahat Tapi ternyata Kita memberikan Waktu kita Untuk terus belajar Sehingga malam ini Kita pun ingin Menambahkan Nasihat untuk diri kita Sebelum kita istirahat Dan memejamkan mata Semoga Allah Memberikan keikhlasan Atas apa yang kita lakukan Dan apa yang kita kerjakan Karena keberkahan Kehidupan akhirat kita Sangat tergantung Bagaimana kita selalu Terjaga hati kita Terjaga jiwa kita Pada sebuah niatan tulus Tidak ada yang kita harapkan Kecuali adalah Keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Termasuk Pencinta dan penonton ilmu Yang senantiasa Mengharapkan keberkahan Dan mengharapkan hati kita Bersih Dengan keikhlasan Yang kita tuju Semata-mata Karena Allah Bukan karena harta Bukan karena dunia Bukan karena COVID Dan doakanlah kami Seluruh para ustad Seluruh para guru Supaya kami Senantiasa terjaga Niat kami Setiap waktunya Dan setiap saatnya Karena orang yang Paling berhak didoakan Di dalam keikhlasan Adalah orang yang Menyampaikan ilmu Supaya Setiap ilmu Ketika disampaikan Dengan hati yang ikhlas Maka tersampaikan Setiap mesej Dan setiap pesan Kepada mereka Yang sedang belajar Dan sedang Menghilangkan Haus dahaga ilmu Dalam kehidupan mereka Alhamdulillah Tentunya Senantiasa kita Bersyukur kepada Allah SWT Apapun Kondisi kehidupan kita Apapun Keadaan yang kita Dapatkan dalam Kehidupan kita Karena memang Panggung di dunia Tidak akan pernah Menjadikan Tidak akan pernah Mempertemukan kita Yang ideal Itulah yang disebut Dengan kehidupan Di dunia Atau kehidupan Di atas panggung Bernama dunia Kita sejatinya Tidak akan pernah Bertemu dengan Sesuatu yang ideal Dalam setiap Pertemuan Ada perpisahan Dibalik setiap Kemudahan Ada kesulitan Dibalik ada Kegembiraan Disitu ada Kesedihan yang Pasti kita temukan Pada setiap Panggung yang Bernama dunia Tapi Masya Allah ya Walaupun Walaupun kita Memang Tahu betul Bahwasannya Panggung dunia Tidak pernah Menampilkan Yang ideal Dalam kehidupan kita Karena Wajah dunia Memang dibuat oleh Allah menjadi Ujian dan Cobaan bagi Setiap manusia Terkhusus bagi Orang yang beriman Maka menghadapi Maka menghadapi Tidak ideal Tidak idealnya Dunia itu Adalah dengan Kita menata Hati kita Untuk selalu Bersyukur Apapun yang Kita temukan Yang terkadang Tidak sesuai Dengan apa Yang kita harapkan Maka tidak ada Obat penawarnya Kecuali adalah Rasa syukur Yang kita Peroleh Bahwasannya Apa yang Allah Berikan Itulah yang terbaik Dalam kehidupan kita Semoga kita Senantiasa Mampu Menata hati kita Di dalam kita Bersyukur Kepada Allah Dalam setiap karunia Yang Allah berikan Dalam kehidupan kita Karena Sekali lagi Panggung dunia itu Memang tidak ideal Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Dan angin Tidak selalu bertiup Dengan apa yang kita mau Tetapi bersyukur Mengurangi Kekecewaan Bersyukur Menjadi obat Dari berbagai macam Pembandingan Pembandingan Yang sering kita lakukan Tanpa kita sadar Dan justru Menjadikan kita Semakin terpuruk Di dalam Kesedihan Semoga Allah Senantiasa Semoga Allah Semoga senantiasa Memberikan kepada kita Konsep hati Yang bersyukur Tutupi Ketidaksempurnaan Dunia Dengan bersyukur Maka itulah Yang menjadikan Hati menjadi lapang Seluruh para santri Dan para santri wati Yang semoga Allah Rahmati Dan Allah berkahi Beberapa Waktu yang terakhir Sering saya menyampaikan Bahwasannya Di dalam kehidupan kita Rasulullah S.A.W. Bersabda Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Itu menyampaikan Di dalam tubuh kita Ada sekerat daging Kalau sekerat daging itu Baik Maka seluruhnya Amal itu akan menjadi baik Dan kalau sekerat daging itu Buruk Maka yang lainnya pun Akan menjadi buruk Sekerat daging itu Adalah hati Dulu saya menyangka Bahwasannya Yang disebutkan Dalam hadis ini Ketika hati itu baik Maka yang baik itu Adalah amal ibadah saja Kalau hati itu buruk Maka yang buruk itu Ibadahnya pun akan buruk Dan tidak lebih Daripada ibadah Tapi ternyata Kita mendapati Satu referensi Ternyata Yang dikatakan oleh Nabi Bahwasannya Ketika hati itu baik Maka yang lainnya pun Menjadi baik itu Tidak hanya amal ibadah Tapi kualitas kehidupan kita pun Akan menjadi baik Ketika hati kita Memang salim Dan hati kita itu baik Karena hati yang baik Akan memproduksi Sesuatu yang positif Yang direspon oleh Akal dan pola pikir kita Dan ketika Pola pikir kita positif Dalam kondisi yang baik Maka aliran darah pun Akan membentuk Sesuatu yang positif Dan memberikan imun Yang besar untuk tubuh kita Berdasarkan apa Yang mereka dapatkan Dari pola pikir yang positif Dan pola pikir itu Datang dari hati yang salim Makanya Masya Allah ya Taukah kita Dan sadarkah kita Kalau kita sering sakit Kalau kita sering sakit Maka salah satu Di antara saran dokter Sebelum memberikan Petunjuk bagi kita Untuk minum obat Dokter itu akan Mengatakan kepada kita Supaya kita Tidak banyak pikiran Kurangi pikiran Jangan stres Jangan depres Itulah nasihat Yang selalu disampaikan dokter Kalau mengobati Orang-orang yang sakit Karena Fikiran itu Ketika memang positif Maka akan memberikan Imun tubuh yang besar Dalam kesehatan Kualitas kehidupan kita Sebaliknya Ketika hati kita buruk Dengan berbagai macam Penyakitnya Dan berbagai macam Nodanya Dengan gampang Suudon Gampang kita Dendam Gampang kita Marah dan murka Terhadap apa Yang kita peroleh Dan sederet penyakit Yang lainnya Maka hati yang sakit Maka memberikan Efek yang negatif Bagi pola pikir Dan pola pikir Ketika dalam kondisi Sudah negatif Maka aliran darah Yang menyebar Dalam tubuh manusia Pun menjadi sesuatu Yang negatif Imun menjadi rendah Dan akhirnya timbulnya Berbagai macam penyakit Naudubillah Minta Makanya betul Kalau para medis Sekarang menyampaikan Tidak ada penyakit Kecuali berkaitan Tentang pola pikir Dan kalau iman Mengatakan Pola pikir itu Tergantung bagaimana hati Inilah yang menjadikan Kita akhirnya Betul-betul paham Hajat kita Untuk menjaga hati kita Dengan ilmu Itu merupakan Hajat primer Bahkan lebih daripada Primer Supaya betul-betul bersih Apa yang ada Pada hati kita Dan apa yang terlintas Pada hati kita Makanya Disinilah Baru kita mulai faham Kenapa Banyak sekali ayat Dan banyak sekali hadis Memberitahukan kepada kita Untuk menjaga hati Bahwasannya hati Merupakan Salah satu obyek Yang selalu diserat oleh Allah Setiap waktunya Karena memang Efeknya hati itu Mengalir Dalam sepuah lini Dalam kehidupan kita Ketika hati itu baik Semua lini Dalam kehidupan kita Bukan hanya ibadah Tapi semua lini Kehidupan kita menjadi baik Tapi ketika hati kita buruk Semua lini Dalam kehidupan kita pun Menjadi buruk Ketika hati kita Memang buruk Nah inilah yang menjadikan Kita memahami Taskiatun nafas kita pelajari Taskiatun nafas kita pelajari Taskiatun nafas kita kaji Taskiatun nafas kita bedah Supaya kita memiliki ilmu Bagaimana terus memberikan perhatian kepada hati kita Bagaimana kita mendapatkan referensi Menjaga hati kita Memberikan maintenance yang terbaik Supaya hati kita Tidak menjadi hati yang lemah Tidak pula menjadi hati yang sakit Yang berakibat kepada matinya hati Para ulama sudah mengingatkan Matinya hati lebih parah Daripada matinya kematian Karena buruknya kematian Hanya menghentikan aktivitas kita Di dalam kehidupan Kita tidak lagi bernafas Jantung tidak lagi berdegup Tapi matinya hati Menghentikan laju kebaikan dan ketaatan Pada kehidupan manusia Makanya para ulama sepakat Matinya hati lebih buruk dan lebih parah Daripada matinya kematian Nah inilah yang menjadikan kita Kita betul-betul mengkaji Bagaimana kita Betul-betul menjaga hati kita Memberikan kualitas pada kesehatan kita Dimulai dari kita menjaga hati kita Dan menjaga hati harus pada referensi yang benar Supaya kita tidak salah takaran Supaya kita tidak salah dosis Dan supaya kita tidak salah Di dalam penanganan Ketika kita telah mengetahui bagaimana Ketika kita telah mengetahui bagaimana Penanganan pada hati kita Itulah yang menjadikan kita Itulah yang menjadikan kita Mempelajari materitas kehatan nafas Kita bersama Telah Membahas pada pertemuan kita sebelumnya Bahwasannya para penempuh jalan Menuju kepada Allah Mereka adalah orang yang selalu Perduli tentang kesehatan hati mereka Mereka yang paling peduli Bagaimana menjaga dan memberikan Perawatan terbaik untuk hati mereka Dan kita tentunya faham bahwasannya Termasuk diantara penanganan hati adalah Kita harus faham tentang masalah Jiwa yang tenang Atau masalah nafsu Kita sudah sampaikan Dua kali pertemuan Mokodimah membahas tentang masalah nafsu Bagaimana nafsu Bagaimana kedudukan nafsu Dan lain sebagainya Pada pertemuan kita sebelumnya Sekarang Mari kita membuka Halaman ke-81 Tentunya kita faham Bahwasannya nafsu Atau yang disebut dengan Nafsun dalam bahasa Arab Sesungguhnya nafsu itu Terbagi menjadi tiga Nafsu itu Terbagi menjadi tiga Ada nafsu yang pertama Yang disebut dengan Nafsul mutmainnah Yaitu adalah Nafsu yang tenang Yang kedua disebut dengan Nafsul lawamah Sebuah nafsu yang tercelah Yang ketiga adalah Nafsu lama rotum bisuk Yang ketiga itu adalah Nafsu yang selalu menyuruh kita Kepada setiap keburukan Kita akan membedah Satu persatu nafsu ini Dan kita akan mengetahui Karakteristik Serta Warna Atau sifat yang ada Pada setiap nafsu Supaya kita mampu Merabah diri kita Kita ini pemilik Nafsu yang mana Apakah kita Pemilik nafsu mutmainnah Ataukah kita Pemilik nafsu lawamah Ataukah justru kita Pemilik nafsu La marotum bisuk Sembari kita melihat Dengan kacamata ilmu Ketika para ulama Mendiminisikan Masing-masing nafsu Kita kemarin Membahas Bahwasannya Nafsu mutmainnah itu Disebutkan Di dalam surat Al-Fajr 27-28 Setiap pemilik nafsu Ketika dia memiliki Nafsu mutmainnah Maka mereka adalah Orang-orang yang Mendapatkan penjagaan Dari malaikat Semasa hidupnya Mereka mendapatkan Sorotan Dan mendapatkan Pelindungan dari Allah Allah itu pelindung Bagi orang yang beriman Yang memiliki Nafsu mutmainnah Dan sesungguhnya Kematian mereka pun Menjadi kematian yang manis Yang Allah bidakan Dengan kematian Kematian Dari Deretan Pemilik Pemilik Nafsu Yang bukan mutmainnah Inilah Salah satu Di antara Kekhasan Nafsu mutmainnah Di dalam kehidupan Makanya Masih ingat Pada pertemuan kita Yang terakhir Saya menyampaikan Sebuah kisah nyata Tentang Ibn Abbas Ibn Abbas adalah Seorang ulama besar Ulama besar sekali Di antara Para sahabat Nabi S.A.W Bagaimana kita Menjumpai Ibn Abbas R.A Adalah seorang Ulama besar Mengaji kepada Nabi Semasa Usia Semasa beliau Masih belia Sampai ketika Akhirnya Beliau betul-betul Berkhidmah Kepada ilmu Dan sunnah Rasulullah S.A.W Maka Masya Allah Ketika beliau itu Meninggal dunia Maka Ada salah satu ulama Yang bernama Sa'id bin Zuber Rahimahullah Seorang tabiin Yang mendatangi Proses pemangkaman Dari Ibn Abbas Maka Sa'id bin Zuber itu Menceritakan Tentang sebuah Kisah yang menawan Dari kematian Seorang Ibn Abbas Bagaimana ketika Para pelayat datang Lalu bergegas Mereka akan membawa Jasadnya Seorang Ibn Abbas Maka di atas Keranda Perjalanan mereka Menuju ke area Kuburan ketika Akan memakamkan Ibn Abbas Tiba-tiba ada Burung putih Yang masuk Kepada kerandanya Ibn Abbas Maka Sontak Para pelayat rame Melihat burung putih Yang tidak tahu Tiba-tiba Datangnya dari mana Memasuki kerandanya Ibn Abbas Tentang bisa bayangkan ya Keranda Tiba-tiba Ada burung masuk Ketika Sontak para pelayat Mereka melihat Kejadian itu Maka mereka Tentunya langsung rame Dan ketika Mereka sedang Fokus Untuk melihat Burung itu Yang masuk Dan ternyata Tiba-tiba Burung itu Tidak diketahui Kemana Tiba-tiba Hilang Tanpa diketahui Satupun diantara pelayat Kemana terbangnya Burung tersebut Baru saja Mereka Kaget dengan Kejadian yang Mereka saksikan Tiba-tiba Terdengar suara Orang yang Melantunkan Satu ayat Di dalam surat Al-Fajr 2728 Yang tadi Kita baru Bacakan Yaitu adalah Ya ayatuhan Nafsul mutmainnah Irji'i ila Robbiki Radiyatammardiyah Jadi ketika Para pelayat Kata Said bin Zubair Rahimahullahu ta'ala Lagi fokus Untuk melihat Mana burung Yang tadi Masuk pada Kerandanya Ibn Abbas Baru mereka Memperhatikan Itu Tiba-tiba Mereka Kaget kembali Dan sontak Kaget ketika Mendapati Kejadian yang Kedua Tiba-tiba Ada yang Membaca Lantunan Ayat Surat Al-Fajr 2728 Dengan Lantunan Yang sangat Indah Dimana Ratusan Pelayat Yang saat itu Mengiringi Jenazahnya Ibn Abbas Tidak ada Yang mengaku Dan tidak Ada yang Tahu Siapa Yang membacakan Ayat itu Seakan-akan Ayat itu Dibacakan oleh Makhluk Yang tidak diketahui Di antara manusia Para pelayat Yang hadir Pada saat Jenazah Ibn Abbas Dibawa ke Liang Kubur Masya Allah Disitulah Kemudian kita Menjumpai Disitulah Kita mendapati Itulah Pemilik Jiwa-jiwa Yang tenang Bahwasannya Allah ridha Kepada Kehidupan Mereka Allah ridha Kepada apa Yang telah Mereka Ucapkan Mereka Rida Kepada apa Yang mereka Perbuat Orang-orang Yang mereka Beruntung Perdagangannya Dengan Allah Orang-orang Yang beruntung Transaksinya Dengan Allah Yaitu Adalah Mereka Yang telah Memberikan Jiwanya Kepada Allah Ketenangannya Kepada jalan Allah Dan Allah Membelinya Secara kontan Dengan Kelapangan Hidup mereka Dan bagaimana Allah memberikan Kehidupan mereka Dengan khusnul khatimah Pada ajal mereka Makanya Berkaitan Tentang ayat ini Saya teringat Kepada Sebuah Kisah nyata Yang saya baca Di dalam kitab Sakratul Maut Pada kitab itu Diterangkan Ada seseorang Yang sholih Di antara Para ulama Terdahulu Ketika pada Satu waktu Dia Memikirkan Dosa-dosanya Lalu beliau Membuat baju Diberikan dua kantong Lalu Beliau Kumpulkan kerikil Di waktu pagi Baru bangun Lalu beliau Berkata kepada dirinya Saya kalau Melakukan dosa Maka saya Akan masukkan Kerikil Ke kantong sebelah kanan Kalau saya melakukan Ke kantong sebelah kiri Kalau saya melakukan Kebaikan Saya akan masukkan Kerikil Ke kantong sebelah kanan Dia jalani Seiring matahari terbiar Dia jalani Setiap dia merasa Melakukan kebaikan Masukkan kerikil ke kanan Setiap melakukan Keburukan Dia masukkan kerikil Ke sebelah kiri Terus Dia melakukan itu Sampai Pada waktu Ujung malamnya Ketika beliau Sudah sampai Di ujung malamnya Barulah dia Memperhatikan Bagaimana Isi kantong Sebelah kanan Dan kantong Sebelah kirinya Dan kaget beliau Mendapati isi kantong Sebelah kiri Lebih penuh Jauh lebih penuh Daripada isi kantong Sebelah kanan Menangislah beliau Dengan tangisan Yang menyayat hati Tangisan kesedihan Tangisan tanpa Rekayasa Tangisan yang Tidak dibuat-buat Tangisan itu Sampai Betul-betul Menghujam pada hatinya Ketika Dia sambil berkata Kalau lah satu hari Yang aku lewati Hari ini Sudah sedemikian Dasyatnya Aku mendapati Keburukanku Sebanyak ini Bagaimana dengan Perjalanan hidupku Selama 60 tahun Selama ini Pingsan beliau Setelah itu Pingsan Keluarganya kaget Kemudian merawat beliau Dalam pingsannya Kemudian siuman Pingsan kembali Sampai akhirnya Memberat dalam beberapa hari Sakitnya Keluarga-keluarga Besarnya Sudah dipanggil Satu persatu Ketika mendapati Kondisinya Semakin buruk Dan ketika beliau Berakhir kepada Nazak Proses Sakratul Mau dimulai Orang-orang Mendekat Untuk melihat Bagaimana proses Sakratul mautnya beliau Dan mencoba Untuk Apa Melepaskan Yang terakhir kalinya Pada saat Keluarga inti Sedang berusaha Untuk melepaskan Yang terakhir kalinya Kepada beliau Tiba-tiba ada suara Yang membacakan ayat Ya Ayatuhan Nafsul Mutmainna Irji'i Ilarob Fikir Adiatam Martiyah Wahai pemilik Nafsu yang tenang Pulang kamu Pulang Pulang Ayo pulang Pulang kamu pulang Ilarob Fikir Adiatam Martiyah Pulanglah kamu Kepada Allah Dalam kondisi Kamu diridai oleh Allah Dan Allah pun Ridha kepada dirimu Masya Allah Dua kisah nyata ini Merupakan sebuah Perkara nyata Untuk menjelaskan Kepada kita Bahwasanya Para penempuh Jalan kebenaran Dan para Penempuh Jalan keimanan Sesungguhnya Ketika manusia Mampu Menterit Bagaimana kehidupan Jiwanya Maka Allah Yang akan melihat Dan Allah Yang akan membayar Dengan bayaran kontan Orang yang mereka Tidak dikalahkan Oleh dominasi Hawa nafsunya Tetapi Nafsunya berubah Menjadi nafsu yang tenang Dia tetap Memiliki nafsu Karena nafsu Tidak bisa Untuk dimatikan Sudah kita Sampaikan Di awal Prolog Mokodimah Pembahasan tentang nafsu Nafsu itu Tidak bisa dimatikan Karena dengan nafsu Kita bisa makan Dengan nafsu Kita bisa minum Dengan nafsu Kita bisa memiliki keluarga Dengan nafsu Kita memiliki keinginan Kalau manusia itu Dimatikan Nafsunya Semuanya jadi mati Makanya kebiri itu Tidak mematikan Nafsu Tapi mematikan Salah satu cabang Dari nafsu Tapi belum mematikan Semuanya Ada nafsu memiliki Masih ada Ada nafsu berharap Masih ada Nafsu tidak bisa Untuk dimatikan Tapi nafsu itu Hanya bisa ditundukkan Dan orang yang menundukkan Nafsu itu adalah Pemilik nafsu Mutmainah Perkataannya Perbuatannya Menjadi perkataan Dan perbuatan Yang diridai oleh Allah Ketika mereka Selalu menempa Jiwa mereka Nafsu mereka Kepada apa Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka setelah Kita mengetahui Tentang nafsu Mutmainah Maka Mari kita bedah Yang kita bedah Adalah Bagaimana Nafsu itu Nafsul mutmainah Itu definisinya apa Supaya Ayat yang kita baca Pada surat Al-Fajr Betul-betul Kita fahami Bagaimana Definisi dan makna Pada nafsu itu Maka Ibn Abbas itu Menyampaikan Nafsul mutmainah Atau Nafsu yang Allah Cintai Nafsul yang Allah Ridai Nafsu yang Allah Harap Allah Nafsu yang kemudian Allah berikan Kepada mereka Satu persatu Kematian Khusnul khatimah Nafsu yang mendapatkan Kesintaan dan Kerinduan dari Allah Nafsu yang mendapatkan Pelindungan Kepada Nafsu yang mendapatkan Pelindungan dari Allah Kepada mereka Maka sesungguhnya Ibn Abbas itu Menafsirkan Nafsul mutmainah Itu dengan Sebuah kata Jadi Ibn Abbas itu Mengatakan Nafsul mutmainah Itu musad dikoh Kata beliau Yaitu adalah Yang membenarkan Kebenaran Jadi Ibn Abbas Yang tadi baru saja Kita ceritakan Bagaimana Perjalanan beliau Ketika matinya Beliau Mendefinisikan Dan mendeskripsikan Bahwasannya yang Dinamakan Nafsul mutmainah Itu apa Yaitu adalah Pemilik nafsu Yang selalu membenarkan Apapun yang disampaikan Oleh Allah Membenarkan janji-janji Yang Allah sampaikan Sekaligus pula Membenarkan Apa yang menjadi Ancaman Allah Dia bertindak Dia menjalani kehidupan Sesuai dengan janji Yang Allah sampaikan Dan menahan diri Sesuai dengan Larangan dan ancaman Yang Allah berikan Di dalam kitabullah Dan sunnah Ini merupakan Sebuah perkara pokok Yang hari ini Realitanya Kita sulit Mendapatkan Pemilik nafsu Mutmainah Ketika Dikaitkan pada Definisi Ibn Abbas Musad dikoh Selalu membenarkan Setiap kebenaran Yang datang Dari Allah dan Rasulnya Mereka Pemilik nafsul Mutmainah Dalam definisi Ibn Abbas itu Tidaklah mereka Berhadapan dengan Setiap ayat Tidaklah mereka Berhadapan dengan Setiap hadis Mereka letakkan Pikiran mereka Mereka letakkan Yang trending Mereka letakkan Yang viral Mereka letakkan Pikiran mereka Perasaan mereka Di satu tempat Lalu mereka Tempatkan Setiap apa Yang disampaikan Oleh Allah dan Rasulnya Di tempat Yang lebih tinggi Daripada apa Yang mereka miliki Sebagaimana Yang tadi Saya sebutkan Mereka selalu Membenarkan Allah dan Rasulnya Kalau akal Mereka Belum menjangkau Setiap ayat Yang diperdengarkan Kepada mereka Mereka akan Menggunakan iman Karena mereka Tahu Bahwasannya Iman itu Menjangkau Apa yang tidak Bisa dijangkau Oleh akal Karena tidak Setiap perkara Agama kita Harus menggunakan Akal Makanya Kalau ada orang Mengaku Muslim Mengatakan Gunakan akal Sehat Saya ingin Tanya Sama orang Semacam itu Emang akal Sepintar apa Sampai merendahkan Orang yang Pengen taat Kepada Allah Tidak setiap Perkara itu Harus difahami Dengan akal Tidak setiap Perkara Itu harus Difahami Dengan akal Tetapi Akal yang Sehat Pasti Akan selaras Dengan apa Yang disampaikan Oleh Allah Akal yang Setu Pasti akan Selaras Dengan apa Yang disampaikan Oleh Allah Makanya Inilah yang Kemudian Menjadikan Kita paham Makanya Kalau kita Tarik Nabi Ibrahim Itu Pemilik Nafsul Mutmainah Contohnya Nyata Yaitu Nabi Ibrahim Kalau kita Kaitkan Pada definisi Yang dimiliki Oleh Ibnu Abbas Karena Jiwanya Nabi Ibrahim Itu Dia membenarkan Setiap Kebenaran Sampai Ketika Beliau Bermimpi Maka Mimpinya Itu Ketika Beliau Yakin Itu Datang Dari Allah Beliau Membenarkan Walaupun Yang menjadi Konten Dari Mimpinya Sangat Berat Untuk Dilakukan Dalam Kacamata Orang Biasa Dan Dalam Kacamata Orang Kebanyakan Pun Itu Sesuatu Yang Tidak Lazim Gimana Punya Anak Disuruh Untuk Memenggal Kepala Anak Itu Gimana Makanya Peristiwanya Adalah Ketika Kita Menjumpai Nabi Ibrahim Yang Kita Jumpai Adalah Nabi Ibrahim Ketika Pada Hari Yang Ketujuh Pada Hari Yang Ketujuh Malam Yang Kedelapan Pada Hari Yang Ketujuh Hari Yang Kedelapan Maka Beliau Pada Hari Yang Tujuh Ketika Malam Yang Kedelapan Beliau Bermimpi Untuk Menyembelih Nabi Ismail Pada Saat Itu Mimpi Yang Pertama Lalu Kemudian Nabi Ibrahim Bangun Pada Hari Yang Kedelapan Lalu Kemudian Beliau Bingung Apakah Ini Betul Betul Saya Ini Bermimpi Datang Dari Allah Atau Datang Dari Bisikan Syetan Pada Hari Yang Kedelapan Tulhejah Pada Delapan Tulhejah Masih Bimbang Masih Merenuh Makanya Disebut Dengan Hari Tarwiyah Yaitu Adalah Ketika Pada Saat Itu Nabi Ibrahim Lagi Merenuh Kemudian Beliau Meminta Untuk Diberikan Mimpi Kembali Untuk Membuktikan Bahwasannya Mimpi Datang Dari Allah Maka Pada Hari Delapan Tulhejah Malam Kesembilan Maka Beliau Bermimpi Kembali Pada Hari Yang Kesembilan Yang Disebut Dengan Hari Arofa Barulah Tahu Ibrahim Bahwasannya Mimpi Itu Datang Dari Allah Karena Terulang Yang Sama Makanya Disebut Hari Arofa Dari Kata Arofa Yang Artinya Tahu Setelah Itu Beliau Sampaikan Kepada Ismail Ismail Pun Sama Ismail Itu Pemilik Jiwa Yang Mesadikah Pemilik Jiwa Yang Membenarkan Maka Kemudian Mengatakan Lakukan Apa Yang Diperintahkan Allah Kepadamu Wahai Bapak Ibrahim Kamu Akan Mendapati Aku Sebagai Orang Yang Bersabar Dan Taukah Kita Wahai Para Santri Dan Para Santri Wati Nabi Ismail Ketika Beliau Akan Disembelih Ketika Mereka Dua-duanya Telah Berpasrah Ketika Mendapati Panggilan Allah Dan Mereka Tidak Sama Sekali Mengajukan Pertanyaan Kepada Allah Kenapa Syariat Itu Harus Diturunkan Kepada Mereka Nabi Ismail Tidak Menyalahkan Bapaknya Nabi Ibrahim Pun Tidak Mencari Pembenaran Dan Tidak Mencari Alternatif Lain Karena Pemilik Jiwa Musad Dikoh Itu Betul-betul Yakin Sama Allah Maka Ketika Mereka Sudah Pasrah Diceritakan Di Dalam Kitab-kitab Sejarah Bagaimana Nabi Ismail Itu Meminta Supaya Matanya Ditutupi Kenapa Beliau Meminta Matanya Ditutupi Supaya Bapaknya Tidak Melihat Matanya Karena Nabi Ismail Khawatir Kalau Bapak Saya Melihat Sorotan Mata Saya Maka Timbul Rasa Kasian Dan Nanti Mengurungkan Perintah Allah Untuk Dilakukan Maka Beliau Juga Meminta Supaya Tangan Dan Kakinya Itu Diikat Yang Kuat Kenapa Nabi Ismail Itu Meminta Supaya Diikat Dengan Ikatan Yang Kuat Supaya Tidak Berontak Dan Ketika Dia Berontak Ketika Bergerak Dia Bergerak Leluasa Dia Khawatir Bahwasanya Itu Menunjukkan Ketidak Ridhaan Dia Kepada Perintah Allah Untuk Menyembelih Dia Dan Dia Menyuruh Bapaknya Saat Itu Yaitu Adalah Nabi Ibrahim Nyuruh Bapaknya Untuk Menyisingkan Baju Menyisingkan Baju Kenapa Bapaknya Disuruh Menyisingkan Baju Ketika Memenggal Kepala Lehernya Ismail Supaya Darahnya Ismail Ketika Nanti Terciprat Tidak Terciprat Kepada Bajunya Nabi Ibrahim Dan Khawatir Ketika Baju Terciprat Dengan Darahnya Ismail Menjadikan Ibu Indah Hajar Melihat Darah Itu Dan Bersedih Insya Allah Itu Jiwa Musod Dan Kalian Tahu Imam Ibnu Kasir Mengatakan Tidak Ada Hari Paling Sibuk Bagi Iblis Semenjak Dia Membangun Kerajaannya Di atas Air Pasca Diturunkan Dari Syurga Tidak Ada Hari Yang Paling Sibuk Kecuali Sibuk Dia Pada Hari Yang Kedelapan Dan Sembilan Untuk Mengagalkan Peristiwa Penyembelian Dari Tanggal Delapan Dari Tanggal Sembilan Maka Kemudian Hari Yang Paling Sibuk Dia Dia Mendatangi Ismail Gagal Dia Mendatangi Ibrahim Gagal Makanya Ada Peristiwa Pelemparan Jumroh Karena Pada Saat Itu Merupakan Simbol Dari Apa Yang Kita Tadaburi Dari Kisahnya Ibrahim Ketika Beliau Dibisikin Dengan Syaitan Untuk Mengagalkan Perintahnya Allah Dia Ngelemparkan Kerikil Dia Mendatangi Hajar Untuk Menarik Perasaannya Tapi Iblis Gagal Pada Tiga Manusia Pilihan Yang Memiliki Jiwa Musad Dikoh Makanya Kemudian Pada Tanggal Sepuluh Itulah Akhirnya Allah Menggantinya Dengan Domba Yang Besar Peristiwa Ini Kalau Terjadi Misalkan Nabi Ibrahim Hidup Pada Zaman Hari Ini Dan Ismail Pada Hari Ini Tentunya Akan Gagir Dari Timur Ke Barat Utara Ke Selatan Akan Gagir Ya Makanya Kemudian Mungkin Akan Dibully Mungkin Akan Dikatakan Dengan Berbagai Macam Perkataan Perkataan Buruk Karena Apa Karena Memiliki Jiwa Musad Dikoh Untuk Membenarkan Apapun Yang Disampaikan Oleh Allah Maka Itu Tidak Bisa Difahami Sama Orang Yang Tidak Memiliki Jiwa Mutmainah Karena Jiwa Mutmainah Itu Memiliki Cara Pandang Cara Pikir Cara Tindak Yang Tidak Sama Dengan Orang Yang Tidak Memiliki Nafsul Mutmainah Dia Tidak Bisa Disamakan Dengan Nafsul Lawamah Tidak Bisa Disamakan Dengan Pemilik Nafsul Amaratum Bisun Tidak Bisa Jadi Menjadikan Akhirnya Kita Memahami Betul Itulah Yang Disebut Dengan Sebuah Nafsul Mutmainah Betul Betul Ketika Dia Mendapati Sebuah Kebenaran Kebenaran Tidak Hanya Dipakai Pada Sesuatu Yang Menguntungkan Tapi Kebenaran Betul-betul Menjadi Petunjuk Dalam Setiap Kehidupan Baik Suka Atau Tidak Suka Baik Dia Berat Atau Tidak Berat Maka Dia Terus Menempa Dirinya Menempa Jiwanya Untuk Membenarkan Apa Yang Datang Dari Allah Dengan Apa Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Itulah Pemilik Nafsul Mutmainah Makanya Abu Bakar Asidik Termasuk Pemilik Nafsul Mutmainah Makanya Ada kata Sidik Yang Selalu Membenarkan Ketika Pada Peristiwa Orang Mendustakan Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Kan Berat Mengimani Apa Yang Diceritakan Nabi Nabi Pada Satu Malam Dari Masjidil Haram Menuju Masjidil Aksa Kemudian Naik Dan Subuhnya Sudah Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Di kota Mekah Iman Akal Tidak Bisa Menjangkau Akal Pada Saat Tidak Bisa Menjangkau Tapi Disitulah Dinamakan Harga Keimanan Makanya Akidah Menimbulkan Keimanan Fungsinya Iman Menjangkau Apa Yang Tidak Bisa Dijangkau Oleh Akal Itu Fungsinya Punya Anak Bagi Orang Yang Punya Akal Hanya Mengandalkan Akal Itu Memberatkan Merepotkan Ngurangin Uang Makanya Kemudian Bagi Orang Yang Tidak Punya Iman Punya Anak Itu Berat Sama Suami Istri Kalau Mengandalkan Akal Suami Istri Itu Berat Makanya Keluarlah Kata-kata Yang Tidak Pantas Kalau Pengen Makan Sate Ngapain Melihara Kambing Sudah Makan Sate Itu Kiasan Bahwasannya Keluarga Itu Serupa Dengan Masalah Kambing Maka Inilah Yang Kemudian Menjadikan Kita Memahami Itulah Yang Kita Harus Harus Kemudian Mengerti Pemilik Nafsul Mutmainah Yaitu Adalah Mereka Yang Senantiasa Dia Menempatkan Hatinya Menempatkan Jiwanya Untuk Selalu Membenarkan Kabar-kabar Yang Datang Dari Allah Apapun Itu Bukan Hanya Dalam Perkara Yang Menyenangkan Tapi Dalam Perkara Perkara Yang Mau Jika Iman Dia Pun Dia Terus Memberikan Komitmen Untuk Membenarkan Apa Yang Datang Dari Allah Dan Rasul Dan Disitulah Kita Paham Tidak Semuanya Itu Harus Ditakar Dengan Akal Tidak Semuanya Itu Harus Ditakar Dengan Akal Akal Kita Terbatas Ilmunya Allah Tidak Ada Batasan Kalau Ilmunya Allah Tidak Ada Batas Jangan Memaksakan Ilmunya Allah Yang Sangat Luas Yang Tidak Ada Batas Dan Tidak Akhir Itu Memaksakan Dengan Akal Kita Makanya Lihat Orang-orang Yang Suka Mengkritik Akal Suka Mengkritik Syariat Allah Itu Sombong Dengan Akal Kalau Beragama Terus Dengan Akal Sehat Tapi Inti Dari Perkataan Itu Adalah Pengen Menihilkan Keimanan Kita Dan Komitmen Manusia Untuk Betul-betul Beriman Kepada Allah Dan Rasul Padahal Akal Kita Ini Tidak Sama Dengan Miliknya Allah Yang Maha Luas Wajar Kalau Ada Beberapa Syariat Yang Kadang-kadang Kita Tidak Fahami Hikmah Apa Tapi Iman Yang Akan Menjangkau Terhadap Syariat Itu Walaupun Akal Kita Belum Menjangkau Kita Tidak Pernah Tau Kenapa Luhur Itu Empat Kita Tidak Pernah Mengerti Kenapa Asar Empat Dari Empat Tiba-tiba Maghrib Menjadi Tiga Dari Tiga Tiba-tiba Berubah Lagi Menjadi Empat Dari Empat Tiba-tiba Menjadi Dua Kita Tidak Pernah Tau Tapi Disitulah Iman Bahwasannya Allah Pasti Memiliki Hikmah Dan Pasti Memiliki Penjelasan Detail Tentang Segala Sesuatu Yang Allah Syariatkan Dalam Kehidupan Kita Kenapa Semakin Berilmu Semakin Memiliki Latar Belakang Dan Memiliki Alasan Alasan Terperinci Ketika Menetapkan Sesuatu Antum Kalau Semakin Pinter Sekolah Atau Semakin Pinter Fikiran Antum Antum Akan Hati-hati Sebelum Berkata Dan Sebelum Memilih Antum Pikir Itu Dari Berbagai Macam Sudut Pandang Sampai Antum Menetapkan Satu Perkara Itu Kalau Kita Semakin Berilmu Berakalkan Allah Itu Maha Ilmu Semua Yang Allah Lakukan Itu Pasti Ada Penjelasan Detailnya Cuma Karena Akal Kita Kemampuannya Sangat Terbatas Dan Akal Itu Tetap Makhluk Yang Memiliki Keterbatasan Dia Tidak Bisa Memahami Semua Yang Datang Dari Allah Kecuali Harus Memakai Iman Makanya Kalau Orang Hidup Hanya Punya Akal Tapi Tidak Punya Iman Selesai Dia Akan Membatalkan Banyak Syariat Hanya Karena Akalnya Tidak Bisa Menerima Dan Itu Adalah Satu Musibah Besar Dalam Kehidupan Itu Musibah Besar Dalam Kehidupan Termasuk Musibah Besar Itu Apa Orang Yang Sombong Dengan Akalnya Dan Memaksa Setiap Kebenaran Itu Harus Sesuai Dengan Akalnya Loh Kita Ini Makhluk Tidak Usah Panjang Lebar Kita Sesama Manusia Saja Ngomong Sering Tidak Paham Ketika Kita Memiliki Latar Belakang Yang Berbeda Antum Misalkan IT Atau Mungkin Siapapun Antum IT Antum Bicara Tentang Segala Sesuatu Tentang IT Kadang-kadang Saya Tidak Paham Karena Saya Tidak Mempelajari IT Tapi Orang IT Terkadang Saya Ngomong Tentang Satu Masalah Agama Dalam Bahasa Kitab Antum Tidak Faham Kenapa Karena Antum Tidak Mempelajari Bahasa Arab Dan Tidak Membaca Kitab Sesama Manusia Kalau latar Belakangnya Berbeda Ternyata Tidak Faham Apalagi Antara Kita Makhluk Dengan Allah Kok Tiba-tiba Kita Sombong Dan Mengatakan Semua Yang Datang Dari Syariah Harus Masuk Akal Dulu Akal Sebesar Apa Akhirnya Gagal Seseorang Mendapatkan Jiwamu Sodikoh Kalau Semuanya Harus Ditakar Dengan Akal Saya Pernah Kemudian Ngajar Di Satu Training Dauroh Di Salah Satu Tempat Maka Ketika Saya Ngajar Disitu Saya Nanya Pak Gimana Teori Ini Kok Bisa Terjadi Belum Menceritakan Baru Lima Menit Saya Tidak Faham Apa Yang Beliau Sampaikan Lalu Saya Ngomong Sudah Pak Stop Saya Tidak Paham Pak Karena Memang Saya Bukan Bukan Bidang Saya Beliau Cerita Panjang Libar Saya Belum Paham Saya Belum Belum Belajar Studi Atau Belajar Disiplin Ilmu Yang Beliau Sampaikan Selang Beberapa Hari Beliau Kemudian Nelfon Saya Tanya Masalah Warisan Saya Bilang Kepada Beliau Masalah Warisan Ini Cukup Rumit Pak Tidak Bisa Gampang Tidak Apa Saya Pengen Belajar Tentang Masalah Warisan Baru Saya Ngomong Sebentar Di Ujung Telepon Beliau Ngomong Tidak Usah Dilanjutin Kenapa Saya Tidak Faham Ini Kisah Ini Sering Saya Sampaikan Masya Allah Saya Dengan Beliau Sama 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 Makan Nasi Sama Sama Kita Hidup Di Satu Negara Satu Bangsa Satu Masyarakat Ternyata Latar Belakang Pendidikan Beliau Dan Latar Belakang Pendidikan Saya Yang Berbeda Menjadikan Kita Sering Tidak Faham Loh Apalagi Ketika Kita Bicara Antara Kita Dengan Allah Tidak Bisa Akal Yang Sehat Pasti Akan Sampai Pada Kebenaran Kalau Akalnya Sehat Tapi Ketika Akal Itu Berbenturan Dengan Keimanan Yang Kita Dahulukan Itu Keimanan Dulu Pasti Satu Waktu Akal Akan Mengerti Apa Yang Diimani Oleh Iman Ketika Yang Diimani Itu Benar Akal Akan Tahu Waktunya Ketika Apa Yang Dilakukan Iman Itu Akan Dibenarkan Oleh Akal Yang Sehat Atau Akal Yang Selamat Kita Ambilkan Sebuah Contoh Yang Gampang Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Sebuah Contoh Nabi Itu Tidak Pernah Makan Apapun Kecuali Makan Buah Dulu Sebelum Makan Daging Yang Disukai Nabi Daging Paha Kambing Tapi Nabi Kalau Makan Selalu Buah Dulu Makan Korma Dulu Selalu Mendahulukan Buah Karena Beliau Mengikuti Metode Menu Penduduk Syurga Yang Selalu Makan Buah Dulu Sebelum Makan Buah Sebelum Makan Nasi Atau Makan Hal Hal Yang Berat Yaitu Daging Para Sahabat Saat Itu Ketika Melihat Nabi Selalu Makan Korma Dulu Sebelum Makan Yang Berat Mereka Ngikutin Akal Pada Saat Itu Belum Menjangkau Kenapa Makan Korma Dulu Makan Buah Dulu Sebelum Makan Yang Berat Ratusan Tahun Baru Kemudian Tersibak Baru Akal Menemukan Oh Ternyata Metode Makan Buah Makan Daging Makan Nasi Kemudian Setelahnya Makan Buah Justru Akan Menjadikan Buah Cepat Membusukkan Yang Ada Di Dalam Perut Berbeda Kalau Kemudian Kita Makan Buah Dulu Setelahnya Makan Daging Atau Makan Nasi Maka Buah Itu Akan Memberikan Sinyal Kepada Lambut Akan Menerima Sesuatu Yang Berat Ketemunya Berapa Ketemunya Ratusan Tahun Baru Akal Baru Akal Itu Kemudian Merespon Apa Yang Diimani Oleh Para Sahabat Dulu Ketika Mereka Ngikutin Rasul Masya Allah Dulu Para Sahabat Tidak Ngerti Ketika Nabi Mengatakan Ini Akrahul Hadith Saya Tidak Suka Ngobrol Habis Isha Nabi Tidak Suka Begadang Para Sahabat Tidak Ngerti Kenapa Nabi Tidak Suka Begadang Tapi Mereka Ngikutin Nabi Tidak Suka Begadang Sudah Nabi Selalu Tidur Tepat Waktu Habis Isha Kecuali Besok Ada Urusan Penting Baru Kemudian Nabi Mengolorknya Para Sahabat Saat Itu Tidak Ngerti Akal Mereka Belum Menjangkau Kenapa Tidak Tidak Begadang Nabi Itu Tapi Mereka Mengimani Mereka Tidak Protes Sama Nabi Nabi Ini Tidak Begadang Gimana Laki Laki Gak Begadang Ini Urusan Kita Banyak Harus Kita Bicarakan Malam Malam Nabi Memilihnya Itu Ngomongnya Itu Nanti Baik Itu Sebelum Subuh Tapi Nabi Disipin Habis Isha Tidur Istirahat Ratusan Tahun Baru Akal Itu Menerima Akal Itu Menerima Bagaimana Akal Itu Baru Menerima Oh Ternyata Orang Yang Tidur Begadang Itu Lebih Rentan Terkena Penyakit Serius Karena Organ Tubuh Bagian Dalam Terjaga Dan Akhirnya Istirahatnya Kurang Beda Dengan Orang Yang Tidur Disiprin Di Awal Malam Maka Dia Lebih Sehat Kualitas Itu Lebih Baik Dan Dia Lebih Kecil Prosentase Kemungkinan Terkena Penyakit Berat Mengistirahatkan Organ Tubuhnya Lebih Dini Daripada Yang Begadang Berapa Lama Dibutuhkan Waktu Itu Untuk Mendapatkan Itu Diputuhkan Ratusan Tahun Baru Akal Itu Nyampe Makanya Saya Sampaikan Yang Terdepan Itu Bukan Merek Montor Yang Terdepan Itu Orang Yang Selalu Memiliki Jiwa Musa Dikah Dia Membenarkan Apapun Yang Datang Dari Allah Pertanyaan Dia Hanya Satu Kalau Itu Ayat Bagaimana Tafsir Para Sahabat Bagaimana Sahabat Memahaminya Setelah Dia Tahu Para Sahabat Memahaminya Ayat Begini Mereka Mengimani Kalau Berkaitan Hadis Mereka Cuma Tanya Hadisnya Sohi Atau Tidak Hadisnya Sohi Ditambah Bagaimana Penjelasan Para Ulama Hadis Tentang Hadis Itu Diterima Sudah Mereka Menerima Dan Itu Terbukti Satu Per Satu Dalam Kehidupan Kita Sudah Terbukti Satu Per Satu Dalam Kehidupan Kita Bahwasannya Itulah Kehidupan Iman Kita Tidak Bisa Kemudian Dengan Sombong Yang Suka Mengaku Sebagai Pemilik Akal Yang Mengatakan Bahwa Saya Saya Pernah Lihat Ada Video Youtube Kalau Kamu Tidak Punya Akal Tidak Bisa Menerima Apa Saya Sombong Orang Itu Seakan Memiliki Akal Sendirian Lalu Dengan Akal Yang Dia Katakan Dia Mengkritik Ini Mengatakan Ini Orang Bodoh Orang Jumut Ini Orang Orang Terbelakang Saya Itu Pernah Melihat Ada Orang Kayak Gitu Saya Melihat Penasaran Prestasinya Juga Tidak Ada Maka Inilah Yang Kemudian Menjadikan Kita Akhirnya Memahami Betul Semua Itu Kalau Kemudian Pemilik Hati Yang Beriman Para Penampuh Jalan Keimanan Para Penampuh Jalan Keimanan Adalah Mereka Yang Senantiasa Membenarkan Apapun Yang Datang Dari Allah Dan Rasulnya Dia Benarkan Dia Luruskan Dan Dia Terima Makanya Pernah Saya Sudah Sampaikan Belum Saya Pernah Menyampaikan Kisah Seorang Ulama Yang Benama Muzani Beliau Menjadi Ulama Itu Gara Gara Dibentak Sama Imam Syafi'i Dan Beliau Muridnya Imam Syafi'i Gara Gara Dibentak Muzani Jadi Ulama Yaitu ketika Muzani Pernah Datang Kepada Imam Syafi'i Nanya Saya Pengen Nanya Sesuatu Yang Akal Saya Belum Bisa Mengetahui Dan Memahami Lalu Imam Syafi'i Marah Sini Kamu Kamu Mengandalkan Akalmu Doang Terus Ditanya Sama Imam Syafi'i Coba Hitung Jumlah Bintang Di Langit Ada Berapa Muzani Mencoba Melihat Langit Saya Tidak Bisa Hitung Jumlahnya Berapa Sudah Hitung Tercipta Dari Apa Kemudian Imam Syafi'i Memberikan Kepadanya Sepuluh Pertanyaan Tentang Wudhu Di antara Sepuluh Pertanyaan Itu Hanya Empat Yang Beliau Bisa Jawab Hanya Empat Yang Beliau Bisa Jawab Enam Salah Lihat Komentari Imam Syafi'i Akal Kayak Gitu Kok Memaksakan Diri Untuk Memahami Setiap Syariat Allah Itu Harus Sesuai Dan Harus Kemudian Masuk Dengan Akal Padahal Akal Serendah Itu Dan Akal Selemah Itu Orang Yang Sering Mengatakan Ini Kalau Tidak Masuk Akal Saya Tidak Terima Dalil Itu Dia Sering Lupa Akalnya Dia Sering Melakukan Kejadian Apa Saya Lupa Akal Semacam Itu Dengan Begitu Sombong Dia Memaksa Setiap Dalil Yang Sohi Untuk Disesuaikan Dengan Akalnya Padahal Dia Ditanya Lima Hari Yang Lalu Melapain Apa Dia Lupa Baru Dilihat Lima Hari Yang Lalu Dia Sudah Lupa Dia Melakukan Apa Dengan Kualitas Akal Yang Semacam Itu Kemudian Ada Orang Yang Menyembongkan Diri Untuk Menolak Dalil Dalil Yang Benar Maka Itu Bukan Karakternya Orang Yang Memiliki Jiwa Musad Dik Makanya Betul Kalau Kemudian Kita Menjumpai Apa Yang Disampaikan Oleh Ibn Abbas Ibn Abbas Mengatakan Mutma'innah Itu Artinya Musad Dikah Selalu Membenarkan Kebenaran Sekali Lagi Supaya Kita Tidak Terjerumus Kepada Tindakan Tindakan Yang Salah Membenarkan Yang Benar Itu Artinya Gini Kalau Ayat Itu Datang Jangan Langsung Kita Pahami Terlek Kita Kita Tanya Gimana Tafsirnya Para Sahabat Ketika Mereka Memahami Ayat Itu Kenapa Harus Dengan Makanya Perlu Tafsir Karena Tafsir Itu Cara Memahami Satu Ayat Dengan Apa Yang Dipahami Para Sahabat Ketika Nabi Menjelaskan Makanya Kita Tanya Kalau Ada Ayat Disampaikan Kepada Kita Pertanyaan Kita Adalah Gimana Para Sahabat Memahami Ayat Itu Para Sahabat Menyampaikan Ayat Yang Begitu Sudah Sudah Sebagaimana Para Sahabat Mengamalkan Ayat Itu Dengan Semacam Maka Sebagaimana Itu Kita Mengerjakan Kalau Yang Datang Kepada Kita Itu Adalah Hadis Kalau Yang Datang Kepada Kita Adalah Hadis Maka Jawaban Yang Kita Berikan Itu Apa Hadis Sahih Sahih Bagaimana Para Ulama Hadis Ketika Menerangkan Tentang Hadis Sudah Kita Terima Sudah Terima Karena Sesungguhnya Kepatuhan Ketundukan Dan Konsep Kita Membenarkan Di Dalam Keimanan Itu Sebagaimana Gula Dengan Rasa Manis Intinya Gula Itu Pada Rasa Manis Kalau Kita Temukan Butiran Putih Tidak Ada Rasa Manis Berarti Kita Katakan Itu Bukan Gula Karena Tidak Ada Rasa Manis Kita Sebut Itu Gula Karena Terdapat Rasa Manis Iman Itu Karena Membenarkan Kalau Ada Orang Mengaku Beriman Mengaku Dirinya Muslim Tapi Tidak Membenarkan Kecuali Yang Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Dan Akalnya Berarti Bukan Iman Karena Iman Tidak Memerlukan Syarat Taat Tanpa Tapi Patuh Tanpa Syarat Jadi Yang kita Tanya Sekali Lagi Saya Sampaikan Supaya Kita Tidak Sampailah Terlek Dan Akhirnya Penyimpangannya Juga Banyak Sekali Lagi Adalah Ketika Datang Kepada Kita Sebuah Dalil Maka Yang Kita Tanya Ini Ayat Ayat Gimana Para Sahabat Memahami Ayat Itu Lalu Kemudian Kita Kerjakan Kalau Ini Hadis Gimana Para Ulama Hadis Menjelaskan Tentang Hadis Itu Sudah Kalau Saya Belum Mampu Belum Mampu Mengerjakan Ketika Kita Masih Memiliki Banyak Masalah Itu Tidak Apa-apa Tapi Jangan Mendustakan Karena Tipe Orang Yang Tidak Mampu Untuk Merespon Sebuah Panggilan Itu Ada Dua Ada Yang Mereka Tidak Mampu Lalu Setelah Itu Menolak Dalilnya Gara-gara Dia Tidak Mampu Lalu Dia Menolak Dalilnya Misalkan Dia Jilbab Dia Tidak Mampu Pakai Jilbab Lalu Dia Akhirnya Menolak Dalil Tentang Kewajiban Jilbab Jangan Ini Ada Tipe Yang Pertama Ada Tipe Yang Kedua Jilbab Turun Gimana Para Sahabat Mengamalkan Sarihata Kan Sesimpel Itu Kalau Kita Pengen Melihat Jilbab Lihat Aja Para Sahabat Nabi Lihat Aja Pendapat Para Ulama Empat Madhab Selesai Enggak Usah Diperpanjang Kali Lebar Gimana Itu Saya Tahu Jilbab Itu Wajib Tapi Saya Belum Mampu Mengerjakan Mengakui Diri Kelemahan Terhadap Satu Perintah Lalu Akhirnya Memohon Kepada Allah Supaya Dia Ditolong Dengan Pertolongan Allah Itu Jauh Lebih Baik Daripada Yang Dia Tidak Mampu Tetapi Akhirnya Dia Menolak Dalil Itu Hanya Karena Dia Tidak Mampu Kalau Memang Kita Tidak Mampu Minta Tolong Sama Allah Bisa Jadi Kamu Tidak Mampu Hari Ini Ditolong Besok Ketika Kamu Tidak Bisa Besok Ditolong Lusa Kalau Kamu Tidak Bisa Lusa Mungkin Ditolong Hanya Karena Kita Tidak Mampu Mengerjakan Saya Tau Memang Dalilnya Begini Saya Tau Dalilnya Begitu Tapi Saya Belum Bisa Ngerjakan Fine Kair Toyib Itu Tidak Apa-apa Tapi Jangan Kemudian Kamu Dustakan Dalil Itu Ketika Kamu Sudah Tau Itu Sahi Hanya Karena Kamu Tidak Mampu Atau Kamu Cari Dalil Yang Sesuai Atau Kamu Mencari Pembenarannya Sesuai Dengan Ketidak Mampuan Kamu Itu Yang Kemudian Kita Harus Pahamkan Ada Nggak Sahabat Yang Kemudian Berat Merespon Ada Ada Sahabat Yang Mereka Diuji Dengan Berbagai Macam Ada Para Sahabat Ketika Diturunkan Khomer Ada Banyak Yang Meninggalkan Khomer Mereka Nggak Minum Sama Sekali Kayak Abu Bakar Itu Nggak Pernah Minum Sama Tapi Ada Sahabat Ketika Turun Khomer Dia Tetap Minum Dijilid Minum Lagi Dijilid Minum Lagi Dicambuk Dia Minum Lagi Dicambuk Dia Tapi Dia Tidak Pernah Mengatakan Untuk Membenarkan Perlakunya Dia Tahu Perlakunya Salah Tapi Memang Dia Belum Bisa Meninggalkan Khomer Namanya Abu Misal Asakofi Minum Terus Dicambuk Ketangkep Lagi Minum Lagi Ketangkep Lagi Ketauan Cambuk Lagi Tapi Dia Tetap Minum Tapi Dia Tidak Mengingkari Bahwasannya Itu Minuman Laknat Dia Tetap Mengakui Bahwasannya Itu Minuman Laknat Tetapi Dia Belum Bisa Untuk Betul-betul Berkomitmen Meninggalkan Sampai Pada Satu Waktu Ketika Dia Dihukum Tidak Bisa Mengikuti Peperangan Sedih Dia Dan Dia Berkata Gara-gara Minuman Laknat Tau Kapan Bisa Jadi Ada Yang Sedang Di Uji Memakai Hijab Oke Kalau Kita Belum Bisa Memakai Tidak Apa-apa Ngaku Sama Allah Saya Lemah Ya Allah Belum Bisa Tapi Tidak Usah Ketidak Mampuan Kita Untuk Menutup Awrat Jangan Sampai Menjadikan Kita Menolak Syariat Awrat Menolak Syariat Untuk Menutup Awrat Dan Itulah Yang Menjadikan Kita Mengerti Ya Luar Biasa Inilah Yang Kemudian Kita Harus Fahami Pemilik Jiwa Yang Tenang Itu Mereka Yang Membenarkan Setiap Kabar Dari Allah Dan Rasul Mereka Akan Merasa Tenang Kenapa Allah Membersamai Mereka Yang Selantiasa Membersama Orang Yang Selantiasa Membenarkan Apapun Yang Datang Dari Allah Dan Rasul Itu Yang Disampaikan Oleh Imam Ibn Abbas Kota Adah Lalu Kemudian Menyampaikan Berbagai Macam Definisi Insyaallah Insyaallah Berarti Pertemuan Berikutnya Nanti Kita Akan Bahas Apa Yang Kemudian Kita Akan Sampaikan Apalagi Definisi Dari Nafsul Mutmainah Disini Kota Adah Menyampaikan Pemilik Jiwa Yang Tenang Itu Konsep Takdir Luar Biasa Jadi Orang Kalau Sudah Jiwa Yang Tenang Itu Konsep Takdir Itu Paling Sempurna Dia Tidak Akan Pernah Menghadirkan Teori Kemungkinan Oh Mungkin Kalau Saya Begini Kemarin Tidak Jadi Begini Tidak Ada Mereka Orang Yang Selalu Bulat Membenarkan Setiap Takdir Dan Ridha Kepada Segala Takdir Insyaallah Itu Itu Yang Disampaikan Kota Adah Nanti Kita Akan Sampaikan Bagaimana Para sahabat Ketika Mereka Konsep Yang Terhadap Takdir Itu Luar Biasa Salah Satunya Urwah Bin Subir Tentang Konsep Takdir Luar Biasa Insyaallah Dalam Perjumpaan Kita Dan Pertemuan Kita Di Pertemuan Berikutnya Ini yang dapat Kita Sampaikan Insyaallah Dalam Kesempatan Hari Ini Semoga Allah Memberikan Keberkahan Atas Apa Yang Kita Kaji Dan Atas Apapun Yang Kita Sebuah Rasa Yaitu Adalah Sebuah Jiwa Yang Musaddiqah Nafsul Mutmainah Itu Musaddiqah Selalu Membenarkan Apapun Yang Datang Dari Allah Dan Rasulnya Wassalamuala Nabi Muhammad Kita Sebelum Ngobrol Kita Saksikan Taser The Homeline Of Surah Rikin Di Lent الرجا والخوف قلبي طائر Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya mohon maaf Sekali mungkin malam ini Tidak bisa membuka tanya jawab Pak Wang Kodarullah lagi agak pening Dari kemarin itu pening kepala Jadi insya Allah nanti Next ta'lim kita akan Buka pertanyaan yang lebih longgar Insya Allah Baik Ustaz Terima kasih Bapak Ibu sekalian Jemaah MLKR Demikian tadi Kurang lebihnya yang telah disampaikan oleh Guru kita Ustaz Umar Mita Mohon maaf Seperti yang disampaikan tadi Di kesempatan malam hari ini Kita Belum bisa melakukan Sesi tanya jawab Insya Allah nanti Sesi tanya jawab-jawab Akan kita Lanjutkan di pertemuan Yang akan datang Insya Allah Insya Allah Dan Dalam kesempatan ini Kami ingin mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kepada Ustaz kita Ustaz Umar Mita Semoga Ustaz selalu sehat Dan selalu dilindungi Allah SWT Kepada penitian di MLKR Sunamila Dan juga tentunya Kepada Bapak Ibu sekalian Jemaah MLKR Yang mengikuti acara ini Kami ucapkan terima kasih Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Dapat memberikan Keberkahan bagi kita semuanya Akhirnya Mari kita tutup acara kita Pada malam hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Dan kita tutup dan Kartu Majelis Alhamdulillah 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 Terima kasih Mohon maaf Dari batin Atas kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Saya kelahir Kepada Seluruh Rekan-rekan kami Sahabat-sahabat kami Di MRKR Semoga Allah Di live IG Semoga Allah merahmati kita Saling mendoakan dalam kebaikan Mohon maaf kalau saya banyak salah Mohon maaf kalau masih banyak khidmah Yang kurang bisa kita maksimalkan Kepada antum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih